Panser ANOA 6x6 atau pengangkut personel lapis baja yang dikembangkan oleh PT Pindad Indonesia, ANOA diperkenalkan ke publik pada pameran Indodefense dan Aerospace pada 19 November 2008. Sampai saat ini ANOA telah diproduksi sebanyak 400 lebih unit, serta untuk harga satunya ANOA dibanderol dengan harga 14 miliar rupiah. ANOA adalah salah satunya pengangkut lapis baja buatan dalam negeri yang menjadi andalan PBB untuk misi perdamaian dunia. Untuk spesifikasinya ANOA memiliki rasio daya berat 25 ton serta dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis, ANOA tipe up mampu membawa 12 orang personel termasuk pengemudi. Untuk kecepatannya ANOA mampu melaju dengan kecepatan 80 km per jam di jalan raya dengan daya jelajah 600 km. Untuk persenjataan utamanya ANOA dilengkapi 12,7 mm HMG, 7,62 mm GPNG dan 40 mm AG serta dilengkapi proyektor granat asap 66 mm.